Pada hakikatnya, hidup manusia di dunia adalah pejalan yang sedang menempuh menuju keabadian. Sekedar jalan, dunia tentu bukan tujuan. Lantas, di mana alamat sejati yang manusia tujuh? Perjalanan spiritual manusia pun mengandung rintangan. Salah satunya, merasa lebih baik dari yang lain. Tidak boleh ada lagi yang mempertontonkan tindakan diskriminatif maupun intoleran. Mari kita dedikasikan diri kita kepada pengabdian dan menjadikan prinsip moralitas kepada kemanusiaan. Benar, bahwa kita sangat membutuhkan keikhlasan yang sempurna. Sebab, bentuk amalan-amalan lahirnya tidak akan memberi manfaat tanpa dilandasi oleh keikhlasan. Allah memuliakan kita dengan segala fasilitas yang membuat kita berharga. Seperti akal dan panca indera, sehingga membuat kita indah. Menjadi manusia, menjadi hamba. Puasa itu menahan lapar, haus, dan julid. Mungkin yang terlihat cuma itu. Tapi buatku, maknanya lebih dari itu. Karena puasa, aku menunggu THR. Iya, THR. Menunggu itu bikin gabut, alias gaji buta. Ngomong-ngomong soal gaji, apakah ger gaji adalah gaji yang lebih ger? Ah, apaan sih is? Gak jelas. Aku jadi lakuin hal yang sama untuk kesekian kalinya. Ya, semua gara-gara menunggu. Ya, namanya juga... Allah... Akhirnya, nada indah itu terdengar. Ternyata ini azan asar. Sungguh mirip sekali. Batal gak? Enggak lah. Masa batal. Melalulah sudah Ramadhan. Sebulan berpuasa. Di masa awal kita rayakan. Dengan rasa gembira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pangkat. Terima kasih. Suki teman. Baik-baik. Gerita Pak Rika. Uduh. Beasiswa. Hehehe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya gak setuju. Saya tunjukin gambaran besarnya dulu. Oh. Aplikasi peduli yang melindungi ya. Tau gak sibuk. Media masa menyoroti aplikasi ini sebagai pelanggaran privasi data. Ah. Mau apapun kebijakan dan peraturan nya. Yang pentingan tetap lahat. Ketomikasikan masyarakat. Hah. Mau jadi negara maju? Singkatin dulu ekonomi digital agar pertumbuhan ekonomi meningkat ke 7,5% dan tidak kalah dengan negara maju lainnya. Yeah. Dari Amikom menuju Mekah. Cakep. Dari Mekah makan daging biri biri. Mantap. Mari jadikan hidup lebih berkah. Nah. Saling memaafkan di hari yang pitri. Asik. Teman-teman. Saudaraku-saudaraku semua. Berbeda itu adalah rahmat. Kita memiliki peran masing-masing sebagai bentuk dedikasi seorang hamba dalam melangkah menuju hijrah. Caka. Intinya begitu. Tidak. 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 really. Tidak. Tidak. Selamat hidup dikribu untuk kawasan semuanya Bagi kembali keinginan yang biasa Bertugas senyuman dan sayang Sari dosilaku berlatih Untuklah kata yang sopan Saya memaafkan Suasanya syabat Walau dimana saja Memberi ketelan Dan hati jahit terluka Ku akan monggung Biar dimakan Kaya yang sukses Kau akan menggunakan Bila maizik Bawa maizik Kaya mahu 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 Kaya mahu mahu Kaya mahu mahu Kaya mahu 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 ma Sampai jumpa di video selanjutnya